Intro Alhamdulillah Rame jengang, rame baik Luar biasa Tidak ada orang yang seistimewa dia Benernya Teguk tangan dong sekali lagi Oke terima kasih Rekan-rekan sekalian Bapak dan Ibu sekalian Yang saya hormati dan saya banggakan Alhamdulillah pada kesempatan Malam hari ini kita bertemu kembali Oke bun Sehat Rekan-rekan sekalian semoga semuanya Sehat ya Mudah-mudahan juga Rekan-rekan sekalian dari hari ini Dan selanjutnya banyak rezginya Amin Saya yakin ya Bahwa pertemuan kita sekarang ini Bukan suatu kebetulan Tidak ada Sedikitpun yang kebetulan Jadi semuanya atas rancang bangun yang sama ya Rekan-rekan sekalian Semua kita ingin Maju Semua kita ingin Besar Semua kita ingin Sukses Dan pahami rekan-rekan sekalian Kita akan mempunyai Sukses itu adalah sebuah Kebiasaan Amin Ya Romba Alami Dari yang Sir Budi Cipta rasa Sir rasa Bapak Raga Dan gitu ya Rekan-rekan sekalian Oke Rekan-rekan sekalian Kita dipertemukan Di satu tempat Yang menurut saya Itu adalah tempat yang luar biasa Karena kenapa? Karena bukan hanya Hari ini Apa orang-orang yang mempunyai ilmu yang luar biasa itu berkumpul disini Hananguni Hanamangke Tanhananguni Tanhanamangke Tidak akan pernah ada hari ini Sebelum ada cerita sebelumnya Dan tidak akan pernah ada cerita besar hari ini Hari esok Jika kita tidak membuatnya dari sekarang Oke Rekan-rekan sekalian Raksajasan Ada yang dikatakan Hirup Ajeg ya Hirup Ajeg Ajeg itu kokoh Berarti ya Jadi hidup Yang kokoh Kayak gitu ya Kuat Penjelasannya Rekan-rekan sekalian Aku ilmu Gawe Nah gawe rahayu Nah itu dalam penjelasan kita Nah bawa datalah raksajasan Rekan-rekan sekalian Ya Sudah ngantuk Sudah ngantuk Sudah ngantuk Saya sudahan berarti Oke Rekan-rekan sekalian Hirupna ku ilmu Gawe Gawe rahayu Itu sebuah Apa ya Sebuah ungkapan yang sangat luar biasa Menurut saya tapi ya Oke Rekan-rekan sekalian Dari barusan Apa ya Begitu luar biasa Bener ga Semangat Antusiasnya menular Bener ga Antusiasnya Menular Oke Kita samakan dulu persepsi Rekan-rekan sekalian Hari ini Kita berkumpul disini Kita berkumpul orang yang Biasa-biasa Saja Tapi hari ini Kita berkumpul disini Dalam rangka ya Rekan-rekan sekalian Mengulang kebesaran Yang telah terjadi Di hari kemudian Dan kita akan Wujudkan dia Hari yang akan datang Amin Dulu rekan-rekan sekalian Raksa jasad ini Bisa mewarnai Nusantara Sampai bisa terkena Ke Taiji Sun Bener ga Rekan-rekan sekalian Ke Vietnam Ke Kamboja Dan lain sebagainya Disebut orang dulu Orang jadul katanya Tapi mereka bisa Mewujudkan hal tersebut Ya Apalagi kalau kita Disebut orang modern Diraku orang kebisa Bener ga Elmu nasarua Kitab nasarua Guru na Ayah Bener ga rekan-rekan sekalian Elmu na Ayah Cara na Ayah Contoh na Ayah Bukti na Ayah Goblok Berarti muntah berhasil Rekan-rekan sekalian Oke berarti kita Semua nih Rekan-rekan sekalian Kosongkan dulu ya Hati kita masing-masing ini Kita siapkan bahwa Dari hari ini ke depan Kita itu akan berhasil Amin Tidak bertele-tele juga Rekan-rekan sekalian Kalau berbicara Hidupku ilmu Gawena gawe Nuk Si hirup ajegdeh Kan gitu ya Tadi Ang Bahwa hirup ajegdeh Berarti kan gitu ya Anu Ayah Nujisir Hirup ajegdeh Berarti Lima aspek kehidupannya Terpenuhi Dekat Kanu Boga alam Iya Dekat dengan Sang maha pencipta Mempunyai ilmu yang mempuni Mempunyai Baladu apa Teman yang banyak Berarti gitu ya Mempunyai kesehatan yang maksimal Mempunyai apa lagi Finansial yang Mempuni Rekan-rekan sekalian Nah seperti itu Tapi Hidup ajegdeh itu Harus mempunyai Empat aspek tadi Yang disebutkan oleh Ang Yang kedua Budi Yang ketiga Cipta Yang keempat Rasa Barusan Ang sebut Semangat Semangat ya Semangat Kemudian budi itu sama dengan Kemauan Yang ketiga Cipta itu sama dengan Kemampuan Yang keempat Rasa itu adalah Penguang Oke Rekan-rekan sekalian Kita cek dulu Misal Tidak ada di tempat ini Mas setuju Semua Pekunan meja Pinuh Amin Eta loket Pinuh Kuduyit Amin Rekening Rekening Pinuh Eta ku Nonan Tapi kun katu Kawadahan Oke Oke rekan-rekan sekalian Mudah-mudahan Seperti itu Kedemangnya Kita sekalian Oke Kita cek dulu nih Semangat Semangatnya ada gak Ada Yang kedua Kemauan Ada Bener nih Yang kemampuan Ada gak Ada gak kemampuan Ada 6 titik istimewa Ketuk-ketuk Ketuk titik Ketuk titik Ketuk titik Ketuk titik Beda aja lo mana Beda 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 Bener gak Ada gak Semangat Ada gak Misal Di luar Tempat ini Rekan-rekan sekalian Bener gak Katanya semangat ada Kemauan ada Kemampuan ada Penguat ada Tapi paham Rekan-rekan sekalian Ini ada Keterakhirnya Seperti ini Rasa Beda Ganti Disini Semangat Penguat Sehingga Menjadi Kenyata Pemuat ada gak Sekarang Kita mempunyai Pendahulu dan guru gak Ada kitabnya gak Diakui gak oleh negara Bener Contohnya apa Kita mempunyai LSP Kita juga Perkumpulan Gus-gus raksaja Saat ini Nomor berapa Nomor satu Di kementerian kesehatan Rekan-rekan sekalian Oke Berarti yang menjadi Masalah itu adalah Apa Semangat Bener gak Hati-hati Rekan-rekan sekalian Masalah semangat itu Adalah masalah Opini Opini Cuk batur Cuk Resesi Doa Opini Kita diyakini Kukabehan Jadi Suggesti Kawas Ayah Corona Langsung Ayah Corona Itu Ayah Pirus Dimana Di Wuhan Pada Ayah Tahun 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 Dibentuk lagi Diopinikan Kembali Bener gak Terus Opini Opini Berkembang Opini Berkembang Opini Suggesti Berlaku Bagi semua orang Rekan-rekan sekalian Begitu Masalah Resesi Rekan-rekan sekalian Ya Jadi Kalau Resesi ini Diberi Suggesti Oleh diri kita Ya kita Akan terkena Resesi Mungkin Bagi Mereka-mereka Yang menganggap Resesi itu Akan Menimpa dirinya Mereka Mereka Itulah Yang akan Kenal Tapi Mereka-mereka Yang meyakini Bahwa Resesi itu Akan Bisa Tertangani Ya mereka-mereka Yang akan Bisa menangani Hal tersebut Itulah Itulah Rekan-rekan sekalian Makanya Rekan-rekan sekalian Pada kesempatan Seminar kali ini Kenapa Sistem pendeng Pendengaran Kemudian Sistem Pengecapan Rasa Ya Ngadengi Jengarasa Jadi Lamun Bengar Ngadengi Wungkul Kudu Jengarasa Benar Rekan-rekan sekalian Oke Telinga Barusan Kan itu Pendengar Kemudian Sistem Pengecapan Ya Oke Rekan-rekan sekalian Berbicara nih Sistem pendengaran Tadi udah Pada pintar Semua Benar gak Apalagi Kelompok berapa Pendengaran Kelompok Empat Pasti Melalintar Ngolotok Gue Gorolongan Namun Dikita Anatomy Amin Benar gitu gak Betul Betulkan aja Kata-kata doa Rekan-rekan sekalian Seperti Hanya Sistem Pendengaran Dimana Ketika Sistem Pendengaran Itu Dibagi Tiga Benar gak Ada bagian Luar Ada bagian Tengah Ada bagian Dalam Oke Di bagian Tengah Ke bagian Dalam Ada yang Dikatakan Malus Infus Dan Stabus Benar gak Seperti Itulah Berarti kan Yang namanya Mendengar Itu Adalah Harus Seperti Itu Sistem Telinga Seperti Hanya Malus Yang Seperti Hanya Ya Malus Itu Seperti Cekungan Rekan-rekan Seperti Seperti Itulah Jadi Kalau Malus Pada bagian Tengah Telinga Itu Seperti Cekungan Kenapa Demikian Bahwa Begitulah Seperti Hanya Hati Hati Itu Harus Ada Cekungan Harus Jadi Wadah Harus Jadi Wadah Siap Kita Menerima Ilmu Kalau Mendengarnya Berarti Berarti Hatena Siap Menerima Dasak Ilmu Segimanapun Ilmu Bagusnya Ketika Hati Kita Tidak Mau Menerima Tidak Pernah Kita Bisa Apa Yang Harus Kita Lakukan Saya Mau Menerima Saya Akan Duplikat Mudah Mudahan Orang Yang Bisa Itu Bisa Menjadi Bisanya Saya Juga Kuduri Amin Seperti Hal Malus Inkus Berarti Kan Inkus Itu Seperti Hanya Ucapan Rekan Rekan Sekalian Menjadi Pengantar Dari Males Ke Stop Jadi Ketika Kita Misalkan Menanggapi Sebuah Ilmu Yang Seperti Hanya Cekungan Yang Seperti Itu Maka Cekungan Tersebut Itu Tidak Akan Pernah Jadi Apa- Apa Tidak Akan Pernah Jadi Apa- Apa Sebelum Disampaikan Oleh Inkus Makanya Fungsi Daripada Alisan Ini Adalah Untuk Menyampaikan Sampaikanlah Apa yang Anda Lakukan Dan Lakukanlah Apa yang Anda Sampaikan Doakanlah Apa yang Anda Lakukan Dan Lakukan Apa yang Anda Doakan Setuju Oke Tentang Dulu Dekan Dekan Sekalian Oke Seperti Hanya Sangguri Malus Ini Khusap Dekan Dekan Sekalian Seperti Palu Gitu Stap Seperti Itulah Harusnya Berarti Bentuk Kehidupan Bahwa Setiap Laku Perbuatan Itu Harus Menyampaikan Dari A Sampai Z Lampun Orang Air Boga Impian Tengah Kairin Lampun Orang Can Nepi Kan Impian Etan Berarti Gitu Makanya Cadu Mungkuk Haram Dempak Kan Gitu Rekan Sekalian Lampun Kayan Cengkas Orang Kurnian Etan Berarti Itu Semangat Patriotis Yang Harus Kita Jaga Rekan Rekan Sekalian Semua Pasti Walaupun Anda Dari Belahan Bomi Manapun Semboyan Itu Pasti Nyampe Ketelinga Rekan Sekalian Bisa Dipahami Rekan Rekan Sekalian Oke Berarti Seperti Itulah Hidup Maka Bahwa Hidup Itu Mendengar Itu Bagaimana Kita Mendengar Yang Baik Itu Mendengar Yang Baik Itu Adalah Bergelora Hatinya Dengan Ilmu Sehingga Ikrorun Bilisan Apa Ikrorun Bilisan Diucapkan Digemakan Dalam Seluruh Ucapan Dan Diwujudkan Di dalam Seluruh Laku Perbuatan Maka Hidup Adalah Iman Rekan Rekan Sekalian Oke Seperti Itu Berarti Bagaimana Kita Mau Mendengar Yang Disebut Mendengar Itu Sama Dengan Dari Mulai Hatinya Mau Menanggapi Ucapannya Mau Menyebutkan Dan Tinggal Lakunya Itu Mau Mewujudkan Apa Yang Ada Dalam Hatinya Itulah Pahlawan Sejati Rekan Rekan Sekalian Nah Kemudian Setelah Itu Apa Yang Harus Dilakukan Setelahnya Mendengar Kan Gitu Ya Saya Berarti Siap Sudah Mempunyai Ilmu Saya Sudah Ucapkan Juga Gitu Dan Saya Sudah Lakukan Tapi Angger Ketek Wai Ketek Wai Gitu Letik Wai Untuk Diluaran Sana Jaringan Marurudu Duit Wai Diluaran Sana Bukan Orang Yang Disini Karena Orang Disini Banyak Uangnya Bener Amin Ya Rekan Rekan Sekalian Kita Berdoa Dulu Bener Sebelum Ada Bangunan Ini Ada Impian Dulu Atau Ada Bangunan Ini Dulu Impian Dulu Ada Keinginan Dulu Ada Semangat Dulu Dan Kemauan Untuk Mewujudkan Semangat Rekan Rekan Sekalian Jangan Pernah Meragukan Hal tersebut Oke Oke Rekan Rekan Sekalian Jadi Kalau Berbicara Hati Ucapan Dan Seluruh Laku Perbuatan Sehingga Ketika Kita Menerapkannya Seperti Seperti Halnya Lidah Dimana Lidah Itu Di Dalam Bagian Yang Pertama Bagian Depan Yang Kedua Bagian Tengah Bagian Gitu Ya Oke Yang Ketiganya Itu Adalah Bagian Dan Ada Juga Rekan Rekan Sekalian Ada Bagian Yang Tengah Oke Yang Pertama Lidah Bagian Depan Fungsinya Itu Adalah Yang Kedua Rekan Rekan Sekalian Lidah Bagian Samping Fungsinya Untuk Merasakan Asin Seperti Hanya Lidah Bagian Tengah Untuk Merasakan Asin Seperti Hanya Lidah Bagian Seperti Itulah Harusnya Kehidupan Ketika Kita Mau Bergerak Rekan Sekalian Hati Hati Apa Yang Harus Kita Lakukan Harus Manis Apa Itu Manis Harus Mempunyai Harapan Yang Baik Mempunyai Harapan Yang Baik Kalau Harapan Baik Akan Jadi Baik Kalau Harapan Jelek Akan Jadi Berarti Apa Kita Harus Mempunyai Semangat Harus Mempunyai Harapan Yang Baik Saya Bisa Saya Bisa Meraih Itu Seperti Itu Berarti Salah Satunya Harapannya Ya Allah Perkenankan Saya Untuk Mewujudkan Impian Saya Ya Allah Saya Yakin Bahwa Saya Impian Terwujud Melalui GM Terapi Ini Itu Harapan Baik Dari Mana Kita Punya Harapan Baik Satu Ada Ilmunya Dua Ada Caranya Tiga Ada Uswanya Empat Ada Buktinya Berapa Urang Terbisa Rekan-rekan Sekalian Bener Berarti Kita Bukan Muluk-muluk Karena Kita Sudah Melihat Fakta Di Lapangan Bener Berarti Jika Orang Lain Bisa Kita Pasti Bisa Tepuk Tangan Rekan-rekan Sekalian Kita Harus Mempunyai Harapan Yang Baik Sama Dengan Manis Tapi Hati-hati Rekan-rekan Sekalian Semua Itu Tidak Butuh Harapan Manis Saja Harus Ada Langkah Yang Keduanya Yaitu Kita Harus Seperti Hanya Rasa Asin Rasa Asin Itu Bisa Merangsang Yang Namanya Kandung Empeduh Mengeluarkan Hormon Kandung Empeduh Di mana Hormon Kandung Empeduh Itu Rekan-rekan Sekalian Fungsinya Untuk Untuk Mengurai Lemak Dan Memberikan Keberanian Pada Manusia Oke Berarti Langkah Yang kedua Ketika Kita Harus Baik Apa Yang harus Kita Lakukan Punya Keberanian Berani Memulai Berani Menjaga Dan Berani Menjelaskan Apa Yang Telah Dimulai Begitu Harus Berani Mengenang Kenapa Ketewani Mengenang Mengenang Budak Cerik Mengenang Menyesek Beda Keurang Cicing Wajeng Hs Wajeng Apa Yang Harus Kita Lakukan Yang Harus Kita Lakukan Memperanikan Diri Oke Ada Wih Macan Bisa Beraku Siap Bisa Nekal Nekal Nungkul Benar Enggak Kan Lakukan Apa Yang Kita Bisa Gunakan Apa Yang Ada Lakukan Dari Sekarang Seperti Itu Keberanian Sesungguhnya Langkah Yang Kedua Kita Mempunyai Harapan Yang Baik Yang Kedua Kita Juga Harus Mempunyai Keberanian Untuk Memulai Menjaga Dan Menyelesaikan Apa Yang Telah Dimulai Asam Itu Kebanyakan Antioksidan Antioksidan Itu Sifatnya Energi Sifatnya Itu Dinamis Nggak Diam Benar Berarti Seperti Hanya Rasa Asam Ini Kita Harus Mempunyai Antu Berani Dan Antusias Karena Berani Tanpa Antusias Biasana Disebut Jelama Song Langkah Langkah Yang Ketiganya Kita Harus Antusias Yang Keempat Rekan Rekan Langkah Yang Harus Kita Lakukan Supaya Urang Urang Hidup Hidup Ajeg Urang T Bisa Kan Apa Yang Kita Impikan Adalah Pahit Pahit Itu Sama Dengan Tegas 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 Untuk Mengalahkan Tegas egois, hati-hati rekan-rekan sekalian, makanya begini ketika seseorang itu malu, aku gak butuh mengajelang bener gak, gak ajelang aku lapar mengajelang mentah atau paling muntah mauk, mauk, kalau itu mauk, 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 mauk namun malas rekan-rekan sekalian, seseorang itu malas, aku lapar ayang ingki tapi hati-hati rekan-rekan sekalian, musuh perang terbesar yaitu mengalahkan egois, biasana SMS, sudah miskin sombong gitu bahaya, rekan-rekan sekalian musuh, miskin, sombong, SMS itu yang patut kita siasati, ya, oke rekan-rekan sekalian, bahwa manis, asin, asam, pahit berarti rekan-rekan sekalian yang pertama kita harus mempunyai harapan yang positif yang baik kemudian kita juga harus mempunyai keberan keberanian yang ketiga kita itu harus antusian dan yang keempatnya kita harus tegas oke disi cangapang ikene ayah deh rumusan hiru ajak rumusan supaya banyak gambaran bener teayak gitu loh bahwa ini keterangan anatomi ini juga keterangan budaya juga bener gak rekan-rekan sekalian berseberangan gak gak berseberangan bener gak sama dan sebangun karena apa coba jika kita ingin menguasai hidup maka kita harus menguasai budaya orang yang menguasai budaya itu adalah orang yang menguasai alam gerak dari alam semesta rekan-rekan sekalian tapi pahami alam miliatur alam semesta itu adalah tubuh manusia berarti siapapun yang mengetahui tubuh manusia maka dia akan mengetahui alam semesta orang yang mengenal tubuhnya pasti dekat dengan sang maha penciptanya mudah-mudahan rekan-rekan sekarang kita klop gak mempelajari itu klop ya bener gak kita sudah memenuhi di trek yang bener kenapa rekan-rekan sekalian untuk apa lain jadi terapis mungkul tapi seperti hanya terapetik memanusia manusia hijabul iman ala zinil islam wa as'aluka ilman wah wahayat ya Allah perkenankanlah kan gitu ya saya ini menjadi beriman ya Allah ala zinil islam menjadikan islam itu sebagai penataan hidup saya wa as'aluka ilman wah wahayat dan seluruh apapun ilmu yang telah kau berikan kepada saya jadikanlah wah wahayat jadikanlah saya bisa hidup dan menghidupi orang lain amin amin rumusan panceng satu pak 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 morgan kayakinan naun pak morgan kayakinan dan penciptaan alam semesta sampai dengan detik ini rekan-rekan sekalian yang menjadi masalah dalam kehidupan itu bukan uang dan waktu bukan finansia tapi apa masalah kayakinan bener masalah kayakinan sok oya gue gitu sok melenoy wae cek taidateng tekawur gak galeong mereka terotnya bener nah begitu rekan-rekan pamor keperkuat kayakinan oke untuk apa kita yakini supaya kita secepatnya dapat kalau dengan keyakinan sama dengan uduni astajiblakum bersenandungan kalian dengan yuk-sukuh yuk-sukuh itu berarti meyakininya bener gak nah niscaya akan aku perkenankan pamor kayakinan oke yang pertama yang kedua aman amankan karaguan amankan karaguan namun sih ngamankan karaguan contoh rekan-rekan sekalian biasanya biasanya rekan-rekan sekalian ragu amankan amankan kita itu dengan apa rekan-rekan sekalian kebutuhan apa kebutuhan primen kebutuhan pokok makan terus kemudian minum kemudian apa lagi istirahat ya kemudian apa lagi alat komunikasi ya kemudian tempat bertedur kan gitu ya rekan-rekan sekalian amankan kebutuhan biasanya kalau kebutuhan primer itu aman rekan-rekan sekalian ragu tes agetik ngelamun kebutuhan primer itu sudah tidak terpenuhi dah oya bener gak rekan-rekan sekalian apa yang harus kita rasakan supaya apa yang harus kita lakukan supaya sukses itu berkesinambungan aman hal yang pokok karena dari tidak aman hal yang pokok rekan-rekan sekalian disini akan timbul keraguan oke bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya